oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini ada salah satu pertanyaan dari teman kita nih apakah konten campur aduk ini bisa kita lakukan di tiktok affiliate program ya yang terpenting ada konsisten dulu nah disini ada pertanyaan dari teman kita seperti itu nah jadi kalau masalah niche content ya itu sebenarnya yang paling bagus memang itu fokus pada satu niche content tetapi kalau kita ingin campur-campur ya untuk kontennya itu sebenarnya kalau di awal-awal enggak masalah ya dan nanti setelah teman-teman mengetahui untuk produk apa sih yang paling banyak diminati ya produk apa sih yang paling banyak dibeli nah dari situlah teman-teman bisa menentukan untuk niche dari tema kontennya nah jadi di pertanyaan dari teman kita disini kalau niche content ku masih campur aduk Kak kemudian masih belum menentukan satu tema yang penting konsisten dulu nah ini enggak masalah ya yang terpenting kita konsisten dulu campur aduk enggak masalah ya terpenting kita konsisten dulu dan nanti setelah ada penjualan kemudian penjualannya juga lebih dari misalkan 5 ya nah makanya teman-teman fokuskan pada topik tersebut nah misalkan nih ya kita konten campuran tetapi yang paling banyak dibeli yang misalkan kategori elektronik ataupun kategori TWS ya misalkan TWS nih udah banyak sekali yang berminat di TWS ya kemudian TWSnya sudah laku 5 ataupun laku 6 nah dari situ teman-teman bisa tentukan topiknya berarti topik dari penonton teman-teman teman-teman itu topiknya tentang elektronik nah teman-teman bisa berfokus di elektronik jadi kita juga bisa mengecek ya dari audiens kita ya audiens kita ini sukanya membeli tentang produk apa ya jadi awal-awal kalau campuran itu sebenarnya enggak masalah ya yang utama di sini yang terpenting adalah sampel produknya karena ya rata-rata banyak terkena pelanggaran di poin dari tiktok ini ya karena mereka mereka enggak menggunakan sampel ya mereka hanya menggunakan gambar bahkan juga cuma gambar jeduk-jeduk seperti itu ya itu karena sudah terlalu banyak yaitu juga kurang ya untuk peminatnya karena kalau cuma menggunakan gambar ya posisi jeduk-jeduk seperti itu kan mungkin ya untuk si pembeli ini juga enggak terlalu merespon ya karena kan enggak ada ceritanya ya enggak ada penjelasannya terkadang seperti itu ya jadi kalau konten menggunakan gambar itu memang enggak rekomendasi yang rekomendasi adalah menggunakan sampel terlebih lagi kalau menggunakan gambar itu larinya biasanya ke pelanggaran apalagi kategori elektronik apalagi kategori kosmetik itu bisa terjadi pelanggaran nanti dari tiktok biasanya akan menilai bahwa konten tersebut ya merupakan konten yang mungkin bisa terjadi konten tanpa asuh karena enggak ada suaranya ya hanya foto saja kanan kiri ke belakang ya itu mungkin akan lebih kurang efektif ya jadi lebih efektif memang menggunakan sampel produk ya Nah tetapi walaupun kita menggunakan sampel produk kalau beda merek tetapi produknya sama beda merek jangan dipaksakan ya kita upload enggak masalah tetapi jangan kita tambahkan produk yang berbeda merek ya jadi kita upload saja tanpa keranjang kuning juga enggak masalah saya juga kebanyakan upload tanpa keranjang kuning ya jadi itu yang terpenting konsisten dulu tonton ya Nah jadi seperti itu Oke jadi disini kita masuk ke bagian dari aplikasi dari tiktok ya jadi sebenarnya kalau konten campuran ya kalau memang sudah menemukan untuk produk yang rame pembelinya ya di situ nanti teman-teman bisa menentukan topik ataupun minatnya Nah di disini salah satu contohnya disini ya kita masuk di bagian pusat pesanan afiliasi seperti ini kita cek di bagian penghasilan kita cek di bagian pesanan afiliasi nah disini ada produk-produk yang berhasil dijual maka nanti jika produk yang berhasil terjual itu kebanyakan di kategori elektronik ya teman-teman bisa diubah saja dalam kategori elektronik untuk menentukan tema dari audiens kita nah contohnya saya kemarin dulu itu berfokus di fashion ya Tonton saya perhatikan ya disini ada penghasilan 506.059 pesanan ini paling banyak di fashion ya Nah karena saya seorang konten kreator jadi ya mungkin saya akan rubah jadi saya akan rubah ke dalam kategori elektronik karena saya juga ya keperluan saya juga untuk menjadi konten kreator ini kan ada tripod ya ada TWS ada jam tangan Nah itu kan keperluan saya karena disini saya juga menyesuaikan menyesuaikan untuk keperluan saya ya memang untuk awalnya ini larisnya di bagian fashion ya tetapi kalau fashion ini kan saya cowok ya jadi agak kurang efektif juga walaupun sebenarnya penghasilan awalnya di fashion ya tetapi enggak masalah ya karena saya juga konten kreator yang saya perlukan ya barang-barang elektronik yang bisa saya promosikan seperti mikrofon seperti ini ya jadi ini juga sudah ada yang beli mikrofon ya ini Rp182.000 komisi Rp27.000 ya nih istilahnya kan ketika nanti ada ya seller-seller yang menyetujui sampel gratisnya akan bisa kepake gitu teman-teman ya Jadi kalau saya saya kan sekarang berubahnya di kategori elektronik ya Nah kenapa karena ya itu sesuai dari kerjaan saya seperti ini karena saya sebagai konten kreator Nah mungkin nanti yang sampel-sampel yang saya dapatkan itu kan masih tetap berguna tontonnya jadi seperti itu jadi bisa ya untuk konten lagi ya jadi seperti itu Nah kalau di kategori fashion ya ini kan saya cowok ya ya nggak mungkin saya mempromosikan fashion terus ya walaupun ya memang paling banyak penjualan itu di fashion tetapi kalau fashion ini kan musiman ya jadi makanya saya ganti elektronik dan disini tema dari kategori saya elektronik ya jadi seputar elektronik seputar alat konten ya ini juga ya Alhamdulillah sudah ada terjual sekitar 146 produk ya Nah jadi kalau apakah konten campuran itu bisa kita lakukan di tiktok affiliate jawabannya ya bisa saja teman-teman tetapi nanti ketika sudah ada penjualan produknya ya baru tonton tentukan untuk nitsnya biasanya nanti masuk di bagian penghasilan seperti ini nah di bagian pusat pesanan aplikasi disini kan nanti akan terlihat nih ya kategori apa yang paling banyak di check out paling banyak diminati nah dari situlah tonton bisa menentukan topiknya nah misalkan contohnya seperti ini banyak kategori fashion yang sudah banyak di check out nah dari sini teman-teman bisa langsung ubah saja kategorinya ke fashion jadi fokuskan saja pada fashion saja ya jadi seperti itu nah karena saya lelaki ya mungkin awalnya juga di fashion tetapi ya karena disini juga saya seorang konten kreator yang saya perlukan juga alat-alat konten ya sehingga saya ubah menjadi kategori elektronik ya tetapi untuk kategori fashionnya ini sudah langsung saya hapus ya walaupun ya saya pegal enggak masalah yang terpenting adalah dari alat tiktok ini bisa tahu Oh kategori dari akun saya ini adalah kategori elektronik nah jadi seperti itu ya Jadi kalau kita berubah nits konten maka kita juga harus hapus untuk nits konten yang pertama ya jadi seperti itu jadi memang wajib kita hapus agar ya dari tiktok sendiri bisa menentukan topik dari konten kita ini tentang apa untuk produknya misalkan tentang elektronik ya tentang elektronik misalkan tentang kosmetik ya nanti bisa disarankan orang-orang yang menyukai kosmetik nah disini kan ada buka market seperti ini ya jadi disini ada kategori elektronik elektronik aksesoris kamera ya kemudian ada peralatan rumah tangga nah nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ketika memang banyak peralatan rumah tangga yang laris ya teman-teman bisa berfokus di peralatan rumah tangga jadi seperti itu nah jadi jawabannya apa konten campuran itu boleh ya untuk awal-awal enggak masalah ya tetapi nanti ketika sudah nemu untuk audiensnya itu suka apa ya kita bisa tentukan saja nah yang terpenting memang yang utama adalah fokus untuk konsisten upload saja ya jika ada produk yang memang enggak sama enggak ada mereknya ya kita upload saja tetapi jangan menambahkan keranjang kuning ya jadi saran saya jangan memaksakan produk yang enggak sesuai dengan mereknya itu beresiko teman-teman ya oke jadi seperti itu saja untuk penjelasannya terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya mohon maaf jika ada salah-salah kata tempat selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati